is drawn aside and be behold above behind and through all the play and counterplay of human interest and power and passions the agencies of the all merciful one silently patiently working out the counsels of his own will okay awesome sedangkan kita pay english not bisa moba baca seperti valerie yang fluently in reading valerie now apa pengertian what is your understanding about this quotation that mrs white already written for us from god ya that she wrote in the book of prophets and kings pages 419 99 and 500 apa pengertianmu setelah membaca yang masih tidak terlalu mengerti mem yang ada saja yang valerie tahu yang terlalu mengerti mem oke jadi kalau melihat ini Tuhan mengingatkan kepadanya untuk menulis ini banyak kali kita hanya mengakui orang yang berbuat baik kepada kita sementara kita lupa dibalik perbuatan baik itu ada siapa saya mengambil pelajaran dari raja nimpat nisar ini bayangkan dia tidak kenal Tuhan dia tidak pernah belajar seperti itu orang ke bangun kemari morning worship baru evening worship ada pelajaran sekolah sabat sesuai umur apalagi ya ada bed finder raja nimpat nisar kesiang tidak demikian paling dia hanya belajar bagaimana siasa perang bagaimana mempertahankan kerajaan tetap kokoh hanya itu tapi bayangkan sedangkan raja yang tidak mengenal Tuhan bisa dia akui dengan kata-kata yang ada di Daniel 2 ayat 46 dan 47 dia langsung God dia langsung sebut Allah yang diatas segala Allah lain baru Tuhan diatas segala raja bisa dapat jadi dia punya apresiasi dia punya ya itulah impressionnya terhadap apa yang diperbuat Tuhan melalui Daniel kepadanya bayangkan dia tidak tahu sama sekali pokoknya dia cuma tahu dia ada mimpi kalau mimpi itu bikin susah pada dia kalau seberhari-hari tidak ada yang terjemahkan nah pelajaran bagi kita ucapkan syukur itu kepada Tuhan karena sumber dari segala sumber hikmat hanya dari Tuhan kita tahu mengucapkan kata thank you Valerie tahu mengucapkan kata thank you karena Tuhan kirimkan orang tua yang takut akan Tuhan yang mengajarkan Valerie untuk berterima kasih walaupun sekarang dalam perkembangan untuk sekarang masih ucapkan kepada teman itu kita belum sampai di mengucapkan langsung kepada Tuhan melalui teman itu seperti nebukat mesra memang tidak gampang itu proses proses yang panjang untuk bagaimana kita mengakui Tuhan melalui apa yang dia telah perbuat bagi kita melalui orang lain melalui orang tua kita melalui teman-teman kita melalui guru kita ya melalui siapapun yang kita temui oke itulah yang saya mengerti dari dari flashlight yang Valerie telah baca mari mungkin kita akan lebih mengerti apabila kita membaca yang disebut yang diberikan green and apa ini ya what do you think please answer the following questions ya mari why don't you read and we will answer by you and by myself number one why do you think that God allowed King Nebuchadnezzar to forget his dream bagi Hillary keapa keapa dia izinkan Nebuchadnezzar lupa dari mimpi itu boleh lihat itu Daniel 2 ayat 1 sampai 5 you have your bible with you right yes ma'am oke oke jadi kenapa kenapa Tuhan izinkan itu Nebuchadnezzar lupa dia punya mimpi apa pendapat dari Valerie boleh baca Stono dulu sebelum menjawab supaya supaya apa apa dan Daniel dapat pangge kalau Raja Nebuchadnezzar kenapa Tuhan amin oh smart Valerie oh praise God ternyata Tuhan ingin keseng Tuhan itu bukan belah hormat tau Valerie tetapi kesengnya mau didik manusia yang dia ciptakan untuk menghargai hasil ciptaannya oke jadi betul saya juga bukan ikut Valerie tapi saya bersyukur karena Valerie tahu apa maksud Tuhan untuk saya lupa pada dia saya lupa pada dia dulu supaya tamulia dia aku ibu kita sebagai Tuhan atau tidak sebenarnya ketuk Tuhan yang nak mau tes-tes begitu dia tahu sebenarnya dia tahu siapa Valerie dia tahu siapa saya ibu bakulu dia tahu sampai kita pilih rambut dia ciri-ciri ini karena setua soalnya biasanya kita pilih rambut dia tahu ada berapa banyak menit ini menit ini detik ini kita pilih rambut dan jatuh berapa wonderful awesome God ya dia tahu tetapi kenapa dia harus izinkan Nebuchadnezzar lupa di penimpi dia melihat apakah Nebuchadnezzar sadar siapa dirinya apakah Nebuchadnezzar masih tahu berterima kasih ternyata masih oh puji Tuhan jadi strategik Tuhan berhasil semoga juga orang belajar dari Nebuchadnezzar yang sebagai ciptaan Tuhan dia tidak lupa walaupun dia tidak mengenal Tuhan sebelumnya dia bisa sebutkan bahwa Allah Tuhannya Daniel itu dapat Tuhan dia rasa ajaib bayangkan bisa bilang oke nomor 2 lagi kenapa Anda tidak membaca Tuhan apa respon Daniel ketika dia menemukan bahwa tidak orang-orang Babylonia dapat menggunakan rintu 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 bagaimana responmu idea bagaimana kamu pikir apa yang kamu pikirkan tentang nomor 2 pulang dia pulang berdoa Tuhan minta jawab berdoa jadi dia walaupun pada waktu dia bilang itu tidak langsung dia tutup mata berdoa pasti dia berdoa tapi untuk berdoa kesendirian dengan Tuhan dia pergi bilang kepada Tuhan dia langsung pulang dia bilang aduh Tuhan terima kasih bayangkan diancam waktu itu kalau tidak ada orang mau itu mau potong semua itu orang-orang pintar ke kepala di sana sebenarnya sebenarnya kalau sebagai manusia aduh lain kali mau jadi sombong juga kalau di seanteru dunia mis cuma Valerie juara satu-satunya kok dapat 100 semua di rapor apa tanggapan Valerie eh Valerie iya juara berapa ini eh sorry mau tanya cari-cari tahu ini ini tahu memangnya tidak apa-apa bilang oh iya betul-betul sorry sekarang tidak bilang ini ranking satu ini tetapi misalnya oh di bahasa Inggris Valerie punya reading sudah tercapai atau mulang tahu cuma seperti itu kan iya ma'am oke mereka cuma bilang best in ini siapa mereka cuma bilang best in pelajaran ini mereka bilang ini siapa cuma bagi cuma mendapatkan prestasi oke oke jadi tidak seperti lalu sempat di SD Advent Paul II Paulleri pasti pernah dapat juara iya pernah jadi sekarang dia punya pembelajaran semua dihargai hebat pemerintah kita sekarang mulai melek terhadap kuasa Tuhan artinya mulai sadar bahwa setiap 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 individu setiap setiap orang ada dia punya kelebihan eh jadi sunat bilang begini juara satu Valerie bla 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 salim neho eh berapa nama yang kamu punya tiga 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 what are they Valeri Johana salim neho yes great itu Johana Johana waktu disebut oh the first ring in all the world of me is MIS is Valerie Johana salim neho odokong banyak yang praise you hmm apa yang akan timbul dari ini cuma imagine saja toh just pretend just pretend what are you what is your response response apa response dari Valerie bila mendengar announcement seperti itu tak kage and at the same time grateful yes sure oh awesome job thank you terima kasih memang gak tuh ini pelajaran cornerstone memang juga jadi tertarik no setelah beberapa sahabat mendalami pelajaran ini duh senang sekali eh bukan mengabaikan itu pelajaran dewasa soalnya itu dewasa itu duh pake-pake bahasa terlalu tinggi tuh kalau disini sedap number three Valerie why don't you read how did God honor Daniel's faithfulness yes how did you read Daniel 2 19 yes ma'am ah um God uh God told him about uh his dream mm-hmm and uh dan dan Daniel praise God for it ya jadi Tuhan juga menghargai Daniel kalau di Pathfinder ada Pathfinder honor misalnya eh Valerie menyelesaikan karena kepahaman apa yang Valerie sudah dapat yang ada di yang ada di yang ada di salem yang ada di salem ya banyak memangnya terlalu isinya ah yang satu satu Joss salah satu um hiking oh hiking yes waktu Valerie eh dapat itu hiking honor ya yang ada patch yang ada tampal di sas di salem itu penghargaan dari organisasi gereja masyarakat dan hari ke-7 melalui eh Pathfindering Departemen Pemuda Pemuda Junior Youth maksudnya memberikan menghargai apa yang Valerie sudah lakukan menyelesaikan requirements dari tuntutan yang ada di hiking nah setelah selesai Valerie dihargai honor God honor Valerie karena sudah menyelesaikan tanda kepahaman honor hiking nah itu Tuhan mengajarkan kepada kita supaya segala segala yang kita harus hargai bukan gila hormat sih orang tua tidak gila hormat tetapi itu hukum dari Tuhan hormatilah orang tua sedangkan Tuhan dia menghormati anak-anak pada waktu dia datang kepada anak-anak yang datang aduh tulang itu ada gambar Valeri datang duduk sesuai kepala-pala di pangkuannya tulang ada di samping dia aduh murid-murid menyela aduh bagaimana Tuhan apa Tuhan bilang kepada anak-anak itu did you remember Valeri apa yang Tuhan bilang just let them be yes biar judo orang yang datang oh malah Tuhan Yesus bukan kecam sih memberikan pendidikan kepada murid-murid eh ngana jangan Tuhan terima kasih kita dah lihat tadi anak-anak baldua aduh ini karena papanya Valeri ini sangat memberikan motivasi kepada departenian anak-anak puji Tuhan itulah Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati siapapun hal kecil apapun yang mereka lakukan harus dihargai dan kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui wadah pet findering semua yang kita lakukan dihargai contohnya itu penghargaan patch yang ada di sas di salempang Valeri itu itu penghargaan yang diberikan oleh organisasi terhadap apa saja yang telah dilakukan setiap pet finder setiap individu baik di adventurer maupun di pet finder jadi Allah pun menghargai masa Tuhan kesehatan sebagai sama-sama ciptaan peng saling semoga orang yang Tuhan luaja lihat Valeri ada atau begitu orang nah Tuhan doakan kalaupun Tuhan temui seperti itu orang doakan agar supaya dia boleh menghargai setiap apa saja yang dia terima ataupun siapa saja yang memberikan sesuatu dia boleh menghargai yang terima yang terima yang terima yang terima ini tapi Daniel bagaimana dia menyaksikan kepada Raja tentang Tuhannya yang telah memberitahukan atau menyantakan mimpinya bersama dengan dia punya interpretation Tuhan melalui Daniel raja yang tidak mengenal Tuhan bisa mengucapkan kata-kata pujian kepada Tuhan itu karena pengaruh dari kehidupan Daniel dan itu dia saksikan kepada Raja bahwa Daniel itu bahwa dia menyatakan kepada Raja bahwa saya ini memiliki Allah yang boleh menyatakan mimpi dari Raja bukan hanya menyatakan bukan hanya memberitahukan oh Raja mana dia mimpi begini-begini begini Raja tidak mengerti Tuhan kok Raja bilang apa dia berarti sebenarnya kalau secara manusia Daniel bilang oh apalah ini Raja so bilang mimpi mau tanya mimpi mimpi cari tahu sendiri tapi tidak dengan kerendahan hati dia tidak langsung bilang begini oh gampang kacang itu kece tidak dia bilang Raja kita mau tanya dulu ke Tuhan makanya waktu di ayat ayat 3 kata nomor 3 itu how did no nomor 2 bagaimana respons dari Daniel dia langsung pikir lagi pada peruangan dia minta izin Pak Raja tunggu kita mau tanya dulu no ke Tuhan sehingga akhirnya Raja boleh mengatakan bahwa surely your God is the God of Gods and the Lord of Kings and a repealer oh hebat repealer of mysteries tiga pujian dia nyatakan kepada Tuhan God of God and the Lord of Kings and repealer of mysteries aduh dia punya kata-kata itu sangat sangat deep ya the deepest untuk kita mengerti bayangkan kita kita sendiri kita bilang aduh kasihan yang tidak mengenal Allah seringkali yang kita penang enteng justru dorang yang hormat dan sementara yang dorang hormat-hormat justru dorang mengabaikan ketorang jadi lengkali itu bertentangan okay what do you get from this lesson Hallelujah that God that God the Lord who lords the God of all gods he knows everything and whatever we don't know he knows whatever we need he will give okay great job oh thank you jadi saya juga rasa ajaib bayangkan dari kedua toko ini kita dapat banyak sekali pelajaran dari Nebukadnesar Raja Nebukadnesar yang tidak mengenal Tuhan berhadapan dengan Daniel yang penuh kerendahan hati memang saya ingin share apa yang saya tahu di dalam Mika 6 ayat 8 why don't you read Maika 6 ayat 8 yes did you find wait ma'am Mika tapi Alkitab ma'am it's okay Mika 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 sedangkan kita masih mau cari Mika Nahum Habaku Mika 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 TI mam Ac Misa Mika Tuhan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amen. Jadi ada tiga yang dituntut Tuhan. Paling terlalu, Tuhan ini menuntut. Tuhan menuntut apa dari Petora? Ada tiga hal yang Tuhan Tuntut dari Tora. Yaitu, the first one Adil. Yes, justice. Oh, welcome Amanda. Halo. Hai, Mbak Fisabat. Amanda. Amanda, iya, I'm happy. You are here now. What are you for some minutes ago? My phone, Mbak. Setiap padang, setiap pagi pasti ditahan Mbak gitu, jadi pas ada sekolah sahabat baru diambil. Oh, got it. Tapi yang enggak marah tuh apa tuh yang ada batang? Oke, great. Pokoknya Amanda sudah tiba di sini. Ah, Amanda. Ya, Mbak. Amanda bisa lihat screen? Boleh, boleh. Oke. Sebelum kesimpulan, sebenarnya tolong sudah di kesimpulan. Tapi, Valery, can you share Amanda what we have just studied before? Can you, Valery? In your language, whatever, English, Nado, tentang Daniel. Ya? Ya. Tentang Daniel. Just inform Amanda. Tell her. Oh, tentang mimpi Nebukad Nesart. Kalau Daniel dah apa? Daniel dah interpret. Pengenang katuk mem interpret. Iya, betul interpret. Se bilang ulang. Something like that. And then what lesson did you get? the lesson is that Tuhan itu adil. Sudah, Mem. Oke. Amanda. Ya, Mem. Coba Amanda ceritakan sedikit saja tentang bagaimana peristiwa yang dialami oleh Daniel dan juga Raja Nebukad Nesart. Coba Amanda tempatkan Amanda ada di posisi dari Raja Nebukad Nesart. Ini yang dalam Daniel 2 ayat 46 dan 47 dari cerita dulu apa yang Amanda tahu tentang peristiwa Daniel mengungkapkan mimpi dari Raja sekaligus memberitahukan dia punya hati. Coba yang Amanda yang Amanda tahu yang sedikit lupa sih karena jarang dengar cerita jadi Nebukad Nesart itu mimpi tentang patung yang besar sekali yang DP kepala DP dada DP kaki dan kebawanya itu setiap bagian badan itu ada DP arti masing-masing rupa kalau yang misalnya yang emas itu adalah Nebukad Nesart Pekerajaan yang menggambarkan bahwa kejayaan kalau yang DP tunggu I forget aku sedikit lupa jadi mau lihat Alkitab dulu oke sementara lihat itu Alkitab kalau Manda mimpi seperti Nebukad Nesart kok Manda lupa lalu ada seseorang yang memberitahukan berhari-hari aduh gak apa kita lupa ini waktu ada orang yang memberitahukan revealed ada kasih tahu nyatakan apa respons dari Amanda pasti pastinya kaget Nur Pak Nebukad Nesart karena apa katanya kan dia pikir kalau misalnya DP emas itu paling atas tapi tetap dia yang paling berkosa tapi tetap itu tuh hancur hancur dan jadi kalau misalnya kita mimpi sesuatu kok ada yang jelaskan bahwa kita mesti begini-begini begini arti tapi mimpi itu begini-begini pasti kita mau terima dengan atau enggak lebih jadi lebih baik ambil pelajaran dari mimpi itu untuk berubah begitu yes ternyata Amanda juga mengikuti walaupun dia baru tiba wow great Amanda Amanda Cleo tadi pendapat dari Valerie Joanna Salindeho ini Amanda Cleo Madesa I like her name pokoknya dia kalau kita mau panggil selalu Amanda Cleo oh di maaf ke siang Valerie setelah keluar Valerie setelah keluar ini lantaran Amanda sekarang dimana di di apa dimana kota itu di rumah di air di 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 Matungkas oh di Matungkas bagus di ada pakai wifi so ada pakai wifi di rumah cuma di wifi lah agak sedikit apa kota mbak itu karena papilnya kan enggak itu toh ikut zoom mulai di kamar iya kasihan itu aku Valerie sudah keluar paling itu karena signal semerintah orang ini empat orang menggunakan wifi yang sama jadi kali tadi kita enggak bisa buka kamera ini terseboleh walaupun share screen nah terima kasih Amanda pada waktu Raja dia merasakan bahwa ini Raja di Bukad Nesar dia tidak dia tidak apa ya bukan orang yang beragama seperti kita mengenal Alkitab mengenal Tuhan tapi dari kata-katanya bisa keluar kata-kata yang menyebutkan Tuhan dia tidak tahu tetapi saya lihat di sini bagaimana dia diajarkan sejak kecil walaupun tidak mengenal Tuhan tapi dia tahu menghargai sesama makanya waktu Daniel menyatakan misteri mimpinya dia langsung sebutkan ini Daniel 2 ayat 46 sampai 47 tadi Valeri sudah bacakan kalau bahasa Indonesia apa pujian yang diucapkan oleh Nebukad Nesar kepada Daniel pada waktu dia mengetahui dinyatakan mimpinya oleh Daniel why don't you read in Indonesia mandat hanya yang ini surely you're God tapi berapa bahasa Indonesia apa ya di Alkitab Daniel Daniel 2 ayat 46 sampai 47 lalu sujudlah Raja Nebukad Nesar serta menyembah Daniel juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bauan kepadanya berkatalah Raja kepada Daniel sesungguhnya sesungguhnya Allah Allah itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala Raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu ya ternyata Valery tadi orang cuma ada lihat dia punya itu dia punya surely your God karena kita suruh baca paham Valery cuma dari surely ah bayangkan dia langsung bas sujud oh hebat jadi bayangkan dari kerendahan hati Raja biasa orang sujud sujud kalau Raja sekarang dia yang sujud Pak Daniel karena dia punya rasa syukur dari misteri boleh dinyatakan oleh Daniel kok dia tidak langsung bilang Pak Daniel tidak hebat tidak dia bilang bahwa Tuhan yang engkau sembah itu memang hebat sekali dia tidak bilang oh hebat dengan Daniel dengan saja dia bersujud Pak Daniel itu berarti dia hormat sekali Pak Daniel jadi tadi kita sudah di Daniel kita sudah baca yang Mika 6 ayat 8 sebagai kesimpulan oke why don't you read again oh tadi Valori sudah baca ya sekarang giliran Manda Cleo untuk membaca Mika 6 ayat 8 you have your Bible ya ya ma'am ya Mika 6 ayat 8 hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang ditentu Tuhan daripadamu selain berlaku adil mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan alamu yes jadi kesiang Tuhan kasih mandat cuma tiga berlaku adil mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati itu Raja Nebukad Mesa biar dia tidak mengenal Allah merdia rendah hati langsung dia sujud Pak Daniel hebat bersujud kesiang sebenarnya Daniel yang mau sujud Pak dia tapi sekarang tak mau balai dunia Raja sujud Pak Daniel jadi kalau kita orang berada dengan Tuhan kita orang tidak mau minta-minta eh anak hormat kita kita ini anak Tuhan no dengan kita orang melakukan apa yang Tuhan firmankan di Alkitab belajar dia punya firman selalu maka kita akan dapatkan tiga hal itu pasti kita akan adil pasti kita akan setia dan pasti kita akan rendah jadi itu pesan saja bukan kita yang pesan sih Tuhan tuntut dari Torah cuma tiga jadi berlaku adil cinta kesetiaan hidup dengan rendah hati apa tanggapanmu dari tuntutan Tuhan kepada Amanda kalau tadi Valery sebab bilang sekarang kurang Amanda tidak tidak mempeng suara tadi putus-putus memang iya betul betul lebih baik kita seibukan video supaya lebih bagus dia oh ya kesehatan Amanda ya mem bolehkah Amanda memberikan tanggapan kita stop share supaya suara lebih bagus Amanda boleh tanggapi dari pelajaran tadi dengan Mika 6 ayat 8 tuntutan tiga hal yang Tuhan tuntut kepada kita untuk kita lakukan apa tanggapan Amanda terhadap hal itu menurut Amanda P tanggapan toorang itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat spesial apapun yang toorang minta Tuhan pasti Tuhan kasih kesehatan nafas kehidupan setiap hari kesehatan selalu berkat-berkat yang banyak sekali Tuhan kasih buat orang jadi untuk tidak bikin tiga tuntutan itu rasanya tidak adil karena Tuhan selalu ada untuk orang masa orang tidak bisa turut Tuhan jadi dari ayat ini orang boleh belajar bahwa Tuhan tidak minta banyak sekali buat orang dia cuma minta tiga ini supaya nanti pas Tuhan Yesus datang kembali karena Tuhan boleh jemput para orang Tuhan boleh pergi sama-sama di surga Amen Hebat Tuhan itu ya Hebat Valery masih ada yang Valery tadi kesian tak keluar kan DP jaringan memang di kamar memang bilang suara putus-putus karena jaringan Pak kita bisa ya masih ada tambahan dari Valery Sogaga memang susah Sogaga dia punya I like your word Sogaga mantap sekali itu orang tidak sadar kan kata-kata menghibur banyak orang jadi hati-hati kita mengeluarkan kata-kata apalagi kata-kata yang put down seseorang kontrol supaya hanya kata-kata pujian tapi pujian yang sesuai tidak mungkin dia tidak buat sesuatu yang sangat berharga pada orang kok orang puji cuma mencari supaya orang puji aduh so 0 menit kan mesti berpindah kutip orang oke orang semua tutup dulu yang penting orang sudah tahu kesimpulan dari pelajaran hari ini oh kata-kata juga dari mandat kesiang so kasih nafas ke orang apalah orang mau bahas sombong dengan hal itu jadi selain kata pujian syukur kepada Tuhan setiap pagi petang setiap saat kita menghargai akan jasa-jasa kristus du apalagi so berdosa kong dia tebus kirim nepe anak yang tunggal dan bukan lagi demikian dia menjanjikan untuk kita menikmati Eden yang dipulihkan sebenarnya kan orang petampan enggak ditampak COVID-19 sebenarnya di Eden enggak cuma kita siang nenek moyang kita leluhur so berdosa tapi jangan salahkan juga dua orang mari kita nikmati apa yang kita alami tapi walaupun kita di tengah-tengah wabah bersyukur karena Tuhan berikan kesehatan kepada orang kan biar orang keluar karena mengikuti protak pemerintah pemerintah itu wakil Tuhan kita tetap ada dalam keadaan sehat oke kita akan berdoa karena orang cuma tiga di sini yang akan doa pertama Valerie dilanjutkan oleh Amanda dan saya akan tutup apapun yang mau ucapkan silahkan satu dua kalimat berdoa ya oke boleh berdoa Tuhan Yesus terima kasih selamat sepanjang asa sahabat kemudian sekarang kami selesai dan yang kau bantu supaya semua yang telah kami pelajari dapat dimasukkan kemudian kami sehari-hari dan dapat kami gunakan untuk melakukan alam disambung Amanda Tuhan Yesus yang baik dalam kerjaan surga kami mengucap juga terima kasih kebaramu berkat yang selalu berikan bagi kami kesatuan dan kekuatan nafas kehidupan yang selalu berikan bagi kami terima kasih banyak ya Tuhan karena kau begitu baik bagi kami walaupun kami sering menyakiti hatimu biarlah Tuhan Yesus semua bersama-sama dengan kami selalu tolong dan bantu kami agar kami bisa menjadi lebih baik untuk hari-hari berikutnya Tuhan Yesus berkatilah kami pada satu hari ini para sahabatmu yang kudus biarlah kau menjaga lindungi kami selalu inilah doa penampilan kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa terima kasih Bapak yang baik engkau mau pertemukan hambamu dengan Valerie dan Amanda yang pintar yang boleh memberikan pendapat mereka terhadap pelajaran sekolah sahabat cornerstone pada sahabat ini terima kasih ya Tuhan kepintaran mereka yang engkau telah berikan kepada mereka mereka boleh gunakan untuk mempelajari lebih dalam akan firman Tuhan terima kasih untuk orang tua yang kau karuniakan kepada mereka terima kasih engkau menyiapkan sarana devices dan juga jaringan yang baik untuk kami nikmati dalam pembelajaran sekolah sahabat ini kami akan berpisah biarlah berkat-berkat sahabat akan selalu menyertai kami dan kalaupun engkau masih mengizinkan kami untuk bertemu pada acara Pathfinder nanti dan acara PA bersampai pada penutupan sahabat berarti kami akan bertemu dengan jaringan yang sama dan juga zoom meeting yang sama terima kasih segala berkat mu kepada kami ya Bapak di dalam nama Yesus kami bersyukur dan memuji Tuhan amin thank you finally tadi pengumuman bagaimana ya tolong mau kumpul sama-sama atau semua live I don't know we don't know yet balik omong kembali yes dong mem oke berarti karena tolong so berdoa mau tanya dulu kesaksian selama covid pandemi rasa susah atau senang atau bagaimana dari mana karena dia tuh baru datang kesaksian selama beberapa bulan di covid 19 ini dong mem sebenarnya enak dp situasi kayak biasa aja tapi banyak yang berubah dong rupa kalau sekolah seperti biasa online dong dp rasa rupa kayak sekolah biasa dp dp lain dong rupa kayak orang boleh sambil makan belajar karena lembik tinggal kan ya marah di situasi ini kayak jadi banyak jadi kayak senintok membaking apa dong rupa semua so baking dong ada ada kayak baru minggu baru kayak awal-awal pandemi manda pas lagi online kelas manda rusak hub itu sedikit stress karena enak ada handphone untuk online kelas jadi rupa susah sekali untuk online kelas tapi bersyukur ke Tuhan karena ada laptop yang boleh dipakai for online kelas ya dengan bersyukur Pak Tuhan karena Mami dan Papi ada berkat boleh beli akang HP baru ya congratulations for new device ya jadi cuma gitu COVID-19 ini di situasi ini bikin banyak rindu orang-orang dan teman-teman jadi ya gitu thank you how about you Valerie nanti kalau lagi biar sementara orang bicara kalau masih ada mau tambah bilang Valerie cuma biasa belajar bantu orang tua makan tidur sudah eh program mau turun badan sudah berhasil atau bagaimana kita 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 sekali kan tanya-tanya Pak Valery program turun badan bagaimana kita mau bilang cuma apa cuma dua minggu cuma dua minggu sih cuma dah coba coba oh kong bagaimana dia punya proses kong dp hasil bagaimana coba pertama sih kita turun satu kilo memang kalau yang dapat bilang sih yang tamu ikut akang dia bilang sih dia cuma makan sehari sekali kong lupa makan sedikit dan karena ya so terbiasa ketuk makan banyak jadi satu hari satu kali makan ada pembuka main course makanan penutup jadi jadi makan makan roti abis itu makan nasi makan buah begitu jadi sama dena enggak 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 ketuk itu turun satu kilo itu berapa lama kalori dalam dua minggu itu cuma satu kilo memang berhasil itu harusnya harusnya turun lebar dari satu tiga atau ampah boleh itu kerinduan jadi sudah sekarang makan biasa semalam oke kalau boleh tahu makan berupa biasa bagaimana buah atau sayur atau nasi atau apa ya yang yang mama masak no ben pasti yang mama masak itu paling berguna dan bergisi i i know mamanya valeri itu paling paling memperhatikan itu nutrition dari keluarga sedangkan cuma makan dalam restoran lalu duh kita paling senang mau pergi situ karena itu ada ada tinutuan aduh tinutuan langwan pakai sambote oh i miss the tinutuan from your mom mau jebekin tiap hari iyo ibu maku 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 kehilangan kita biasa kalau dari sekolah ada sehingga jepang ibu eka ya serta sonda ada i miss i miss the the food jadi kalau kita boleh suggest valeri ini katuk memang bukan cuma dua minggu atau cuma dua bulan atau dua tahun kita ini ada praktikan odoh sebertahun tahun sebenarnya jadi itu mesti imbangi kenal itu 8 obat alami new start jadi bukan cuma nutrition yang kita perhatikan tapi olahraga juga valeri jaba olahraga jadi kalau kita boleh sarankan manda juga kalau mau kesinai badan kalau manda dia paling mau kesinai badan jangan tanya mim oh jangan tanya seberat berat di peberat badan seberapa ini eh berarti sebagus ini kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam acara hari sabat ini mulai dari acara khutbah sampai pada acara diskusi sekolah sabat jujuh acara kita boleh berjalan dengan baik dan kita akan mengakhiri rangkaian acara kita dari pagi sampai siang hari ini dan kita akan menyanyi lagu tutup janganlah tawar hatimu yang akan dipimpin oleh pemimpin lagu lagu siang nomor 258 janganlah tawar hatimu kita nyanyikan tiga stansah terk n di b di selamat menikmati 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 terima kasih karunia selamat menikmati 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 acara ini pada siang hari ini. Silahkan dibuka untuk videonya. Mohon dibantu untuk pengambilan video. Iya. Masih banyak yang belum mengaktifkan videonya. Minta bantuan Sir Pearson untuk dapat mengambil gambar. Tidak pakai laptop kita cuma pakai HP soalnya. Oke, baik. Roger Wagyu bisa dibantu, Je, untuk screenshot? Cuma pakai HP, Kak Wina. Oke, baik. Mulai, mulai, Kak. Coba, Pris. Pris, boleh screenshot, Pris? Kalau Kak Wina pakai handphone, nanti wajahnya jadi hitam kalau di sini. Kalau screenshot lebih jelas. Oke, baik. Mari kita senyum. Nanti ada yang belum mengaktifkan. kita aktifkan keluarga DNI Kiriwang, keluarga Mamesa Ngantung, Bapak Nikolas Nusi, dan juga sahabat saya, Yuni Meikel. Mari kita aktifkan video kita semua. Oke. Tahan senyumnya ya. Layar pertama. Oke, layar kedua. Layar ketiga. Layar keempat. Ya, karena kita tidak tahu kita ada di layar berapa, jadi senyum semua ya. Oke, sudah semuanya. Terima kasih. Selamat sambat. Selamat sambat. Jangan lupa ada acara Pathfinder jam sengah 2, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan juga acara PA jam sengah 4. Selamat sambat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat sambat. Amin. Shalom. Selamat sambat. Hei, pendeta. Ya, selamat sambat. Selamat sambat, Pastor. Selamat sambat. Selamat sambat. Selamat sambat. Selamat sambat. Selamat sambat. Selamat sambat. Selamat sambat semua. Tuhan berkati. Selamat sambat. 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 Selamat ketua Marvel Tadi bagus Ketua Marvel perlindungan Terima kasih Terima kasih Selamat ketua Selamat ketua Adik putri Selamat ketua Selamat ketua Selamat ketua Selamat sahabat Selamat sahabat Ketua ketua Sahabat contohnya Sahabat depan Pindah di powerpoint Terima kasih Terima kasih Sudah pimpin acara dengan sangat baik Hari ini Ana Thank you Thank you Boleh dapat depan lagi Kita dapat depan ulang Keluarga Terima kasih Melvin Untuk acaranya Terima kasih Michael Mali Apa Rumah Michael 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 juga Membawakan dengan sangat baik Hari ini Puji Tuhan Thank you Terima kasih Terima kasih Walaupun sedikit kacau Karena dia pindah-pindah Itulah anak-anak Lancar semuanya Maaf kurang Kalau masih banyak kurang Ini terang so Berusaha Karena inilah Terang Pih anak-anak Kesiang Sedangkan mungkin Tidak bisa jangkau semuanya Tapi inilah yang terbaik Yang bisa diberikan Anak-anak Untuk sahabat ini Semoga Dibatang Amin 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 Berikut semua generasi putri Betul-betul Pasti-pasti Ya putri-putri dulu Hai putri Amin 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 Oke Mohon izin Share with Dokter Jangan lupa join Di Pathfinder Sebentar Oke Oke Mohon izin Bye-bye Selamat makan siang Semua Potluck 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 Virtual boleh Potluck Masing-masing Ya Ipun Ada undangan dari Citralen kata? Oh ada tadi sebilang Tinggal dibagi dua Mau pilih yang mana? Dia menama potluck from home Yes Bagaimana? KF From home Pastor Bakulu mana men? Mana dia ya? Pastor Bakulu ada yang cari Pastor Bakulu kata Mem Hilda Pastor mungkin ibadah di ruangan sebelah Kalau ada yang kangen-kangen gereja Mungkin kita mau setunjung setel gereja sekarang Kasih tunjung mungkin Ada di gereja Ini gereja kita Mana orangnya dong Kosong ya Ya belum lupa Ada malaikatnya duduk Halo om kone Oh mantap General Koin mana general Malaikat terbang Ada yang mau kacau duduk? Tidak tahu sahabat depan seboleh Belum Jakarta ada tutup Masih zona merah Tetley mana Ela? Sambung Tetley mana Ela? Ela ditumpan Oh belum Sampai minggu depan lagi dia tugas Hari Jumat dia semua pulang Tadi dia ada join Mem Tadi Ela ada join Tidak di Kita lain ya Sampai ketemu lagi Selamat Oke Oke pendeta Daud dan Mem Sampai ketemu Kalau ada waktu Masih di Cluster Sander Pasor Jam berapa Sabantar? Jam setengah dua Di lingkung sama Mudah-mudahan Oke Pasor Oke Terima kasih Terima kasih Babai semua Tidak ada Bapak Mina Iya Mem Tidak ada banyak tamu Di bidang kesehatan Ada dari KSI Club Sehat Indonesia Ada dari Puskesmas Ada dari Hai Roger Dari bidang kesehatan Tapi jadi guru Roger yang mau ke gereja Ini Jojo Kantor Uni Kanter Uni di Bulmong Di Kota Mo Bagu Oh Jadi ini di Jojo ada sama-sama Dengan kantor Uni dia Iya di lorongan tua Di lorongan tua Akhirnya betul Di Kota Mo Bagu Nah musuhnya Dari panggil ke sana Cuma Jauh Mesti nginap di sana Jojo di Palu Jojo Kau ingin sedikit Kita ke Palu Sori Kali kita ke gereja Bawa makanan Jojo Siap Singgah Jojo Jojo mau bawa Wattu Atau kita singgah Oh Asik Putri Mana tuh Putri Cuma Putri Kepapa dengan Mama Tidur ulang Mereka malah Baru bangun Mama Putri Sehat-sehat Boleh melihat Adik bayi Hehehe Kenapa dia Suam mówią Sobat Selalu 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 別 Selalu 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 Semu encontrar Ia 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 was Daniel Jam berapa Peter Atau monitor jam berapa saja kita mau pergi tadi kok kita baru baca WA tuh kita baru bangun setengah yang sebelah kanan itu memang warna ini ini roti putih mana kami nepe bekal Wow ada firmen Oh dan seperangkat coverware uh-huh berkedel banyak putih terima kasih iya mem kita pikir mau disini juga sampai tetap sahabat karena titik powerpoint-nya semua di titik kita to mempunyai soalnya tujuh lalu so ada Wifi di gereja sudah so ada Mem jadi jadi tolong mau bakal tes tes Wifi makanya Jojekmu datang oh oke oke mantap iya karena tadi kok banyak banyak video-video yang berat ketuk sama dengan Melvin pehwatbah jadi tolong mesti signal kuat iya jadi bersyukur karena COVID-19 bisa membuat orang lebih alert betul Mem ibu ibu itu kan ibu itu kan ibu itu kan ibu cuman ada yang itu Mem yang disini iya Tante Ana bye-bye ada oh iya kamu enjo mereka semua sunyi kalau en mau makan dulu katu no ada di mana itu iya Mem dorong sama tadi kan ada sir Erwin sir Pearson dengan pospor abis itu selangsung tinggi pengen apa kata kunci oh satu iya menyusul menyusul oke siap M saja bye bye kawan masih recording kawan thank you and meeting for all ya dadah